Intro Selanjutnya, saya membuat informasi yang berhubungan dengan kotak ini Dan saya memberikan informasi di atas ini adalah public Saya menuliskan public Public Dan di public, saya memberikan ini sesuai dengan nama kelas Yaitu asa game toot Oke, seperti itu Dan sebelumnya saya memberikan kurung buka kurung tutup Maka saya tidak mempunyai error disini Dan disini saya menuliskan set Jika Anda ingin memunculkan menu apa yang berada disini Anda bisa menekan control spasi Maka disini akan muncul semacam ini Dan ketikan set Di awal saya mau memberikan title Set Title Disini ada set title Klik dua kali Dan akan ada semacam ini Saya memberikan tanda kutip Dan Asa Studio Game Tutorial Dasar Mungkin semacam ini Dan terakhir Titik koma, jangan lupa Lalu Saya mau memberikan set lagi Anda bisa mengeluarkan control dan spasi lagi Lalu tuliskan set Dan disini saya memberikan Size Saya mau merancang besarnya Besarnya kotak window saya Besarnya tampilan Oke disini ada semacam ini Dan saya tunggu Saya ulang Set Size Dan disini ada set Size Dan int width dan height Dan int width dan height Saya memberikan ini Di width pertama saya memberikan mungkin 400 Lalu di kedua saya memberikan mungkin 300 Terakhir titik koma Selanjutnya Ctrl Spasi lagi Dan saya Mengetikan set Resize Resizable Dan disini saya memberikan False Saya tidak ingin Dibesar atau dikecilkan Saya mengetikan false Oke Diterakhir Titik koma Selanjutnya Dibawahnya Saya memberikan Ctrl Spasi lagi Lalu set Dan disini adalah Visible Saya memberikan Visible Lalu true Saya ingin menampilkan tampilan ini Dan Yang Terakhir disini Yang paling penting adalah Lima ini Dan disini Set Default Close Operation Oke Seperti itu Dan saya klik Dan disini Jframe Dan Dot Titik Exit On Close Oke Seperti itu Dan ini Penting Yang kelima ini Penting karena Seperti ini Jika Tidak ada ini Jika saya Run Oke Out Jika Jika saya Lihat disini Saya mempunyai Dua Warning Oke Dan Jika saya memberikan Ini Saya membutuhkan Nama Kelas Disini Dengan Identifikasi New New Asa Game Tut Titik Komak Oke Seperti itu Dan sekarang Jika saya Run Aplikasi Saya sudah mempunyai Kotak semacam ini Dan Dimana Saya bisa Mengecek Bahwa Aplikasi Saya Sedang berjalan Oke Jika Jika Saya Mematikan Ini Disini Oke Saya masih Punya Ini Dan Jika Anda Cek Di Task Manager Masih Ada Aplikasi Yang Hidup Yang Yang Barusan Saya Aktifkan Akan Hidup Dan Oke Saya Saya Mau Mengaktifkan Set Dan Sekarang Saya Run Lagi Dan Sekarang Jika Saya Matikan Jika Anda Perhatikan Saya Membuka Ini Jika Saya Matikan Maka Satu Mati Yang Tadi Masih Hidup Saya Harus Mematikan Dulu Oke Dan Selalu Seperti Itu Jika Jika Kita Disini Maka Kita Mempunyai Java W Dan Jika Kita Tidak Mengaktifkan Oke Saya Berikan Komen Lagi Disini Jika Saya Tidak Mengaktifkan Ini Maka Silahkan Diperhatikan Jika Saya Run Aplikasi Maka Di Task Manager Saya Mempunyai Mana Tadi Ini Saya Saya Mempunyai Java W Dan Silahkan Perhatikan Jika Saya Tutup Aplikasi Saya Dia Akan Tetap Hidup Disini Dan Ini Akan Mempengaruhi Kerja Komputer Kita Jika Jika Nanti Kita Bekerja Banyak Dengan Banyak Aplikasi Dengan Banyak Tampilan Windows Dan Setiap Kali Kita Tutup Kita Masih Mempunyai Sesuatu Yang Hidup Aplikasi Kita Masih Hidup Dan Itu Akan Bertambah Terus Jika Kita Tidak Mengaktifkan Ini Jika Kita Tidak Mengaktifkan Ini Maka Ini Harus Diaktifkan Biar Komputer Kita Tidak Tidak Kualaan Nantinya Oke Dan Sekarang Jika Saya Run Saya Sudah Mempunyai Tampilan Semacam Ini Dan Ini Adalah Tampilan Game Kita Dan Kita Lanjutkan Ke Tutorial Selanjutnya Sampai Jumpa Salam